Anda menyaksikan News Update pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemilsa beredarnya foto seorang jaksa dari Kejagung dengan kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking, membuat Kejaksaan Agung langsung mengambil alih pemeriksaan internal terhadap jaksa yang diduga terlibat dalam kasus Joko Chandra. Kapus Penkum Kejagung RI, Harli Sutyono Setiono, membenarkan bahwa foto yang beredar di media sosial jaksa dari Kejagung. Dalam proses pemeriksaan tertahap pertama, ditemukan sejumlah fakta di dalam ruang kerja Kejari Jakarta Selatan adalah jaksa senior bidang tindak pidana umum Kejagung. Harli mengatakan pemeriksaan perlu dilakukan karena Anita Kolopaking adalah pengacara terpidana Joko Chandra sesuai dengan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang dalam amar putusan yang menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana selama dua tahun. Yang terdapat di dalam foto itu adalah jaksa pada Kejaksaan Agung, maka pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi itu diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Dari perkembangan pemeriksaan yang pertama juga diperoleh informasi, diperoleh keterangan bahwa salah satu yang ada di dalam ruang kerja Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu adalah jaksa senior yang ada di bidang tindak pidana umum Kejaksaan Agung. Terima kasih. selamat menikmati